Intro Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di Newsmaker Medcom.id, cerdas dan bernas. Sobat Medcom, banyak sekali kasus hukum, kasus politik yang menimbulkan spekulasi liar di kalangan publik, di kalangan masyarakat. Ada sebagian yang menuding bahwa kasus sekarang semakin tidak bisa dikendalikan, ada yang bilang bahkan terjadi sabotase di sana-sini. Misalnya dengan kebakaran di Gedung Bundar di Kejaksaan Agung. Lalu juga banyak sekali intrik-intrik politik atau kemudian aksi-aksi politik yang mulai mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah seperti apa sesungguhnya pengelolaan politik dan hukum di republik ini? Sobat Medcom akan saya ajak kembali untuk mewawancarai sosok yang sangat fenomenal ini, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Ikuti perbincangan dengan Prof. Mahfud MD. Selamat siang Prof. Mahfud MD. Selamat siang Pak Kohar, apa kabar? Alhamdulillah baik nih Pak Prof. Kita untuk pertama kalinya di masa pandemi, saya kembali mewawancarai Prof. Mahfud MD ini. Ini diawali dari penasaran saya dengan statement Prof. Mahfud yang dengan sangat lugas, mengatakan, sudah lah kita nggak usah takut resesi karena kita pasti resesi. Maksudnya apa itu Prof? Mengatakan begitu itu maksudnya apa? Maksudnya begini, resesi itu kan sering menjadi istilah untuk menakuti-nakuti orang, memprovokasi gitu agar menyatakan ketidakpuasan dan merasa takut gitu. Padahal resesi itu kan hanya teknikal aja kan, teknikal artinya menghitung. Kalau pertumbuhan ekonomi menas selama dua kuartal berturut-turut, maka terjadi resesi. Itu kan di sidang-sidang kabinit selalu begitu penjelasannya Sri Mulyani, dan saya tidak sedang menjelaskan kebijakan ekonomi, tetapi sedang menjelaskan situasi ekonomi yang bisa dipahami oleh siapa saja, tidak harus ekonomi. Nah, Presiden sendiri juga menyatakan supaya bersiap-siap kita itu mungkin akan resesi, tetapi tolong masyarakat diberi pengertian bahwa resesi itu ya resesi teknikal tentang perhitungan pertumbuhan ekonomi. Resesi tidak selalu berarti krisis ekonomi. Nah, saya akan jelaskan itu. Memberikan apa? Memberikan gambaran kepada masyarakat, okelah kita resesi, tapi secara ekonomi kita belum tentu krisis. Ekonomi rakyat kita, sumber-sumber daya ekonomi di tengah-tengah masyarakat, itu kan kita punya banyak. Insya Allah tidak akan terjadi krisis ekonomi meskipun kita resesi. Tujuannya sebenarnya sama, Mas Kohan. Misalnya ada pejabat lain yang mengatakan, belum tentu resesi gitu. Tujuannya itu kan melaksanakan perintah Presiden agar masyarakat optimis saja. Apa namanya, masyarakat bersiap-siap saja dan jangan gelisah akan terjadi krisis gitu. Pokoknya resesi atau tidak resesi itu ya bersiap-siap. Cuma, yang ingin saya katakan ya hampir tidak mungkin sih kita tidak resesi karena perhitungan yang, semua perhitungan itu tidak ada yang mengatakan kalau pada akhir September ini sesudah dihitung, kuartal kedua kita itu bisa plus gitu. Meskipun misalnya plus setengah itu hampir tidak mungkin. Malah yang mengatakan itu, ya antara minus setengah sampai minus 2,2 atau 2,3 gitu pada kuartal ini. Berarti kan sudah secara ilmu ya, secara ilmu itu sudah akan terjadi resesi itu. Artinya, bukan untuk menakuti atau bukan untuk membuat, atau justru membuat masyarakat biar realistis atau bagaimana? Nanti takutlah. Iya, menghilangkan ketakutan masyarakat terhadap istilah resesi itu. Karena resesi itu ya biasanya menghitung aja bahwa pertumbuhan kita itu kuat. Misalnya, yang resesi lebih duluan kan masih makan masih cukup. Misalnya Singapura, Korea Selatan, karena apa? Dia sudah kaya raya, kemudian terjadi minus. Minus dari jumlah uang yang banyak yang dua miliki, apa namanya, dari kekayaan ekonomi yang banyak, itu minus taruh lagi 15 persen, dia masih banyak gitu. Tetapi ya resesi gitu. Nah, kita ambil aja contoh resesi di Singapura dan di Korea Selatan sekarang, kan tidak ada kelaparan di sana, ya resesi gitu aja. Karena itu teknikal aja sebenarnya gitu. Nah, kita akan memberi pengerjaan itu kepada masyarakat. Tidak usah panik, mari kita bekerjasama, manfaatkan sumber daya ekonomi kerakyatan kita gitu, yang bersumber di desa-desa, di daerah-daerah, dan sebagainya. Silahkan aja gitu. Itu aja sebenarnya Mas Kohar soal resesi. Oke, itu soal resesi nih, biar kita untuk pemanasan. Yang kedua, kalau ini panas banget karena... Api. Berapa tahun sih, Pak? Api di Kejaksaan Agung. Api di Kejaksaan Agung. Ini panas banget. Dan sempat menimbulkan spekulasi yang sangat macam-macam lah ya. Di kalangan masyarakat, ada kecurigaan, sabotase, dan seterusnya. Sejauh ini sudah masuk ke informasi ke Kementerian Polhukam seperti apa, Pak Mahfud? Masuk, Pak. Setiap saat saya monitor, jadi baik Polri maupun Kejaksaan Agung yang menangani kasus ini, itu sudah lapor ke saya. Bahkan hampir setiap saat, saya kontak Kejaksaan Agung, saya beri memo, kemudian beliau langsung menanggapi dengan sangat baik, mengutus jam Jaksa Agung Muda dan sebagainya, kemudian saling telpon kami. Jadi berjalanlah informasinya. Terus perkara ini kalau menurut saya, itu ya sudah berjalan on the track, cuma kan ini masalah yang panas tadi, kata Mas Kohar. Sehingga gosipnya di luar, luar biasa juga. Sehingga saya katakan kita, ya harus layani gosip-gosip itu agar tidak menjadi semakin liar. Bila kita harus lebih terbuka, karena kita ini kan tidak mungkin bisa membohongi publik dalam situasi seperti ini. Orang luar itu kadang-kala mempunyai informasi dan dokumen-dokumen yang mungkin tidak diperhatikan oleh pejabat, tapi mereka punya dan menjadi sebuah produk, memproduksi sebuah analisis yang hasilnya juga kadang masuk akal. Oleh sebab itu, saya aja, mari penyegah hukum ini terbuka aja lah, kalau memang terjadi ini, katakan kepada masyarakat ini kesulitannya, di mana kalau tidak bisa ditegakkan, dan sebagainya. Nanti-nanti kan akan selesai juga. Yang penting kita ini terbuka, saya bilang. Gitu aja Mas Kohar. Jadi laporan kepada saya masuk kontinu, tentu saja. Termasuk laporan bahwa untuk menepis dugaan seperti itu, misalnya ada yang mengkaitkan dengan kasus Joko Chandra, kasus Jiwa Seraya, lalu kan kemarin Pak Mahfud bilang dokumen-dokumennya aman, dan seterusnya. Apakah itu tidak terlalu dini, Pak Mahfud, mengatakan seperti itu? Tidak, tidak terlalu dini. Karena itu dari otoritas, dari pemegang otoritas yang menangani itu. Satu Jaksa Agung, yang kedua Jaksa Agung Muda langsung memberitahu kepada saya. Karena perkara itu sedang berjalan, dan itu tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus itu ada di seberang jalan, dari gedung yang terbakar itu. Oleh sebab itu, saya hanya menyebut, waktu itu yang rame kan di Midsos, itu kan peristiwa Joko Chandra, atau kasus pidana Joko Chandra dan Jiwa Seraya. Nah kalau dua kasus itu, saya kira sekarang sampai hari ini pun masyarakat juga tidak ada yang menemukan indikasi kalau ada sesuatu yang hilang dari situ. Malah semakin hari semakin terungkap. Dua kasus itu ya. Kalau kasus soal personel, soal apa gitu, mungkin saja ada di situ yang hilang. Pasti-pasti ada gitu. Tapi waktu itu konteksnya kan dua kasus yang sedang ditangani, yang eksplisit disebut ini Jaksa Pinangki. Malah yang Jaksa Pinangki itu sesudah kebakaran itu sudah memunculkan tersangka-tersangka baru, baik di Polri maupun di Kejaksaan Agung. Kita ingin tahu apa yang coba disembunyikan, apa yang hilang dari kasus-kasus itu, belum ada yang muncul secara spesifik ke publik. Nah, kalau terkait tadi Pak Menteri sudah bilang soal kasus Jaksa Pinangki, kemudian Joko Chandra. Nah, saat ini kan pihak-pihak tertentu sudah dilakukan pengusutan. Nah, kira-kira sampai batas mana pengusutan ini? Apakah ada garansi bahwa pemerintah akan memberikan akses seluas-luasnya bagi siapapun? Pertama, pengusutan yang diketat Polri dulu ya. Jadi, saya ingin sampaikan Mas Kohar sebelum menjawab yang langsung itu. Jadi, kasusnya ada dua. Satu, kasus Joko Chandra yang ingin PK kemudian menyelundup masuk secara ilegal, melanggar undang-undang kemigrasian, undang-undang perjalanan, dan sebagainya yang ada di polisi, itu adalah urusan PK. Bemaian utamanya Aneta Kolopaking. Itu hari ini, hari ini, itu berkasnya sudah diserahkan kekejaksaan. Dengan tersangkanya sudah disebut ini. Sudah selesai di polisi. Jadi, tidak ada yang tertunda. Nah, yang kasus Pinangki, itu kan juga sedang berjalan. Baru kemarin ada tersangka baru yang dari Makassar itu. Dan saya dengar bahwa ada lagi tersangka baru. Kita tunggu saja karena kita tidak. Seperti saya, misalnya, saya tahu banyak informasi, Mas Kohar, tapi saya ini kalau langsung masuk ke situ kan melanggar undang-undang. Karena saya hanya boleh tahu, tetapi tidak boleh melakukan langkah-langkah yang sifatnya pro-justisia. Nah, oleh sebab itu, saya awasi sesuai dengan pengetahuan saya saja. Saya koordinasikan. Dan selama ini, so far berjalan baik. Sehingga kalau bicara akses ya terbuka akses. Karena begini, ketika Kejaksaan Agung atau Kepolisian terlambat memberikan informasi kepada saya, itu akan banyak masyarakat sipil, wartawan yang kemudian mengirim bahan kepada saya. Seharusnya saya tahu langsung lebih dulu kan dari polisi dan dari Kejaksaan Agung. Nah, oleh sebab itu, saya tahu Kejaksaan Agung dan Kepolisian menyadari itu. Sehingga laporannya kepada saya rutin. Sehingga kalau ada informasi-informasi dari masyarakat, itu sudah bisa saya bandingkan. Ini yang dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian, ini yang dari masyarakat. Nah, itu yang menyebabkan, saya katakan, di era sekarang ini, kita tidak bisa main kucing-kucingan. Membunyikan kasus, menunjukkan pernah bisa gitu. Nah, kita lihat saja. Kalau coba permain itu, berbohong hari ini, besok mencari alasan lagi untuk berbohong. Karena akan ada data lain yang itu. Masa kita mau main kucing-kucingan berbohong setiap saat gitu. Mencari bahan untuk bohong, akhirnya jatuh juga kan. Lebih baik saya bilang transaparan ajalah dari sekarang. Gitu Mas Kohar. Nah, termasuk misalnya, kalau pun toh bisa, kan ada yang menyebut-nyebut nama, sampai pada level pucuk pimpinan tertinggi di sebuah institusi. Nah, hal-hal semacam ini. Masuk ke saya, dapat saya. Saya dapat. Tetapi tetap harus disikapi secara profesional. Mana yang terkait dengan perkara korupsinya, mana yang terkait dengan soal lain. Saya kira itu kewajiban di dalam hukum. Oleh sebab itu, kalau kita lihat misalnya, KPK misalnya ya, dulu-dulu itu kan sering memanggil artis, memanggil siapa, mengambil siapa, karena menerima uang. Tapi hubungannya itu sendiri enggak pernah dilanjutkan oleh KPK. Karena itu bukan urusan korupsi. Sama dengan ini, menjadi penguat saja. Apakah ada hubungan-hubungan tertentu yang menyebabkan terjadinya korupsi atau tidak. Hanya itu. Informasi-informasi itu tentu masuk kepada saya. Bukan hanya informasi yang gosip di koran atau apa. Bahkan dengan print out, data-data tertentu itu masuk kepada saya. Tentang percakapan, siapa yang bercakap, tanggal berapa, jam berapa, telpon nomor berapa, itu ada semua di saya. Tetapi kita tetap harus profesional, tidak boleh keluar dari ini urusan korupsi. Yang urusan lain, itu nanti ada yang urus sendiri. Kan kasus Joko Chandra ini kan disebut-sebut bisa sangat menampar ya. Menampar bagaimana sistem yang ada di kita kaitannya dengan proses ternyata yang namanya Kongkalingkong masih terjadi. Nah, apa langkah darurat yang Pak Menteri lakukan untuk menghadapi hal-hal semacam ini? Begini, saya, kita, saya mengajak kita semua untuk tidak berpikir langkah darurat. Langkah yang biasa saja, langkah yang normal saja, yang reguler. Karena ini dianggap bukan darurat ya? Iya, enggak. Kalau mau darurat, itu kan pilihannya, kalau darurat itu romba semua sistem kepemimpinan melalui jalan non-hukum, jalan non-demokrasi. Orang kan sekarang ada yang bicara gini lah, Mas Fahar, masa Presiden nggak bisa gitu? Saya juga tidak bisa mengambil tindakan kejaksaan agung, kepolisian yang banyak permainan hukum gitu. Saya bilang yang industri hukum gitu. Masa Presiden nggak bisa? Saya bilang nggak bisa, karena ini negara demokrasi. Negara demokrasi itu, kekuasaan berpencar. Kalau kita ikut campur apa yang seharusnya dilakukan oleh Mahkamah Agung, kan tidak boleh juga. Kalau mau darurat, bikin dekret. Tidak ada Mahkamah Agung yang jadi hakim, sekarang harus Presiden sendiri membentuk hakimnya. Itu bisa, darurat namanya. Seperti dulu, Bung Karno untuk dekret Presiden. Nah, sekarang kan tidak bisa begitu. Setiap pejabat itu mempunyai wewenangnya. Mahkamah Agung punya wewenang, lalu di sana terjadi permainan hukum, DPR punya wewenang, di sana terjadi industri hukum, kejaksaan agung juga, kepolisian juga, di pemerintah juga. Itu masing-masing ada wewenangnya. Presiden nggak bisa langsung melakukan langkah yang sifatnya pro-justisia. Nah, oleh sebab itu, saya katakan oke, sejauh ini kita lakukan saja menurut prosedur-prosedur tertentu. Misalnya, kalau ada dugaan, kok kejaksaan agung, susah sih dimasukkan orang luar. Ya, kita buka jalan. Kita buat, oh ini harus bisa, karena ini aturannya bisa. Kita buka, lalu kejaksaan agungnya. Oke, kita siap, menerima KPK. Macam-macam gitu. Itu satu cara yang reguler saja. Kalau darurat, tidak ada darurat. Karena kalau langkah darurat itu, itu dilakukan oleh satu kekuatan sendiri. Nggak bisa dirembuk dengan institusi-institusi lain. Seperti dekret presiden. Atau kekuatan rakyat seperti reformasi pada tahun 98, lahirnya Orde Baru tahun 66. Itu kan langkah darurat semua. Nah, itu yang saya katakan kita harus normal. Karena kekuasaan itu di dalam negara demokrasi kan berbagi. Kita tahu misalnya di DPR itu kok ada begitu sih. Kita nggak boleh ikut campur juga mau darurat apa gitu. Di Mahkamah Konstitusi kok ada seperti itu sih. kita juga nggak boleh ikut campur. Lalu orang menodeng, apa presiden kok di Majadah gitu. Memang nggak boleh presiden ikut ke Pro Justisya. Ke Minkopol Hukam nggak boleh ikut campur ke polisi dalam Pro Justisya dan Kejaksaan Agung. Kita pewenangnya udah diatur oleh undang-undang gitu. Oleh sebab itu, kalau saya katakan ini gejalanya. Ini jalan yang mungkin sekarang ditempuh ini. jadi Mas Kohar saya ingin mengingatkan kita kemerlut-kemerlut atau karut-marut soal hukum ini kan terjadi sudah lama gitu ya. Ya kan? Kita dulu membuat menjatuhkan Orde Baru kan karena Orde Baru itu karut-marut hukum. Saya ingin disebut resim KKN. Polusi, korupsi, nipotis. Kan orang-orang hukum. Sesudah reformasi Presiden Habibie, Gus Dur, Mbak Mega, SBY sampai Pak Jokowi juga tidak bisa memberi jalan keluar terhadap ini. Coba sebut pemerintah yang mana yang bisa mengatas ini. Nggak bisa. Kenapa? Apakah mereka nggak mau? Mau. Tetapi secara prosedural nggak boleh judul campur Presiden itu. Coba sebut juga Mas Kohar. Mas Kohar aktivis, saya aktivis. Apa kurang orang hebat-hebat? Di bidang penegakan hukum yang sudah masuk ke pemerintah. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Kecuali di lingkungannya Cerni. Mari sebut. Arti Jok Al-Postar hebat di Mahkamah Agung. Tapi dia hanya hebat untuk putusan yang ditangani. Di luar dia korupsi masih merajalera. Pak Girmanan, Ketua Mahkamah Agung hebat. Ini semua pejuang demokrasi ini dulu. Pendidikan kejuang hukum. Yusri Lewokhijama Hendra kurang apa hebatnya. Jim Lee. Taruhlah saya juga ikut. Hamdan Zulfa. Semua udah ikut masuk di Ada Bus Romokodas. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa nangani kasus konkret beberapa apa yang bisa dihitung lah. Tapi nggak bisa mengubah keseluruhan hukum di Indonesia ini. Karena apa? Karena kita negara demokrasi. Harus berbagi kekuasaan. Bukan tidak mau. Bukan tidak mau. Tidak boleh masuk ke hal-hal yang bukan wawenannya. Nah itu problem kita. Sehingga lalu kalau ditanya mau apa ya ini? Wah ya ngeri jalan keluarnya. Jalan keluarnya memang itulah di darurat. Kata Mas Eneskola jalan darurat. Dan darurat itu sudah banyak contohnya di Brazil. Di negara-negara milik latin kan jalan-jalan darurat selalu ditempuh kalau terjadi kayak gini. Nah kalau kita sudah pernah jalan darurat dua kali kan. Tahun 65 dan tahun 98. Itu jalan darurat juga. Tapi tidak menghasilkan juga lalu menjadi lebih baik karena masalahnya kronis sekaligus akut. Tetapi kan paling tidak begini Prof. Dengan misalnya situasi yang seperti ini ada sistem yang coba untuk diurai satu persatu Pak Menteri. Nah di bidang hukum ini yang yang coba untuk Pak Menteri urai satu persatu ini dimulai dari mana? Gini kita banyak sekali jadi begini saya punya pendapat begini kalau di bidang penegakan hukum aturan-aturan hukum kita tuh tidak ada yang jelek Anda butuh apa itu sudah ada jalannya. Yang jelek itu pelaksanaannya dari mereka yang punya wewenang. Sehingga misalnya saya punya wewenang ini Mas Kohar punya perkara kepada saya saya akan bisa ngatur nih karena saya yang berwenang Mas Kohar ini datang ke saya minta tolong oke Mas Kohar punya punya uang berapa tinggal gitu nih kasarnya ya kalau Mas Kohar ingin bebas saya pakai undang-undang nomor sekian pasal sekian Anda bebas Anda berarti sudah melaksanakan undang-undang tentang investasi tapi kalau Anda tidak mau bayar saya bisa jerat jerat Anda dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang itu kan diindustrikan aja ditukangi gitu nah oleh sebab itu saya katakan kalau sistemnya itu sudah bagus semua ya hukumnya itu tetapi ini soal moral oleh sebab itu kemudian terjadi pada kesadaran kolektif kita karena kalau mengandalkan pada prosedural itu itu bisa ditukangi hukum itu bisa diindustrikan gitu bisa dijualbelikan hukum itu kalau mengandalkan pada prosedural tanpa moral gitu nah oleh sebab itu lebih banyak orang-orang yang bermoral-moral hebat itu ya bisa tidak bisa mengubah keadaan sudah bertahun-tahun berjalan tetapi dia bisa memberi sumbangan kecil di bidangnya saya tadi nyebut Pak Artijo orang yang hebat itu tidak bisa mengubah Indonesia dia tapi setiap kasus yang dia tangani itu hebat semua itu semua yang dulu berjuang tidak bisa berbuat ini sama aja orang yang minta maaf yang sekarang banyak banyak di luar ngeritik itu dulu sudah di dalam juga tidak bisa apa-apa iya kan dulu sudah di kesempatan di dalam tidak bisa apa-apa nah nanti suruh masuk lagi ya pusing lagi dia oleh sebab itu perjalanan kita masih panjang yang penting bagaimana kita sekarang membangun kesadaran moral kita secara kolektif untuk apa untuk tunduk pada aturan aturan itu dengan kesadaran moralnya bahwa aturan itu dibuat untuk kebaikan kalau cuma mau cari akal waduh banyak sekali Mas Kohar jaringannya banyak kekuasaan ini saya bilang begini disana diseberang sana Mas Kohar lain Mas Kohar setuju dengan saya disamping Mas Kohar tidak setuju samping Mas Kohar setuju kita beri pengertian nanti diseberang dia lagi beda nah itulah uniknya negara itu sehingga kita tidak bisa bertindak cepat menurut kehendak kita sendiri harus sama-sama karena kita berkomitmen membangun negara demokrasi itu Mas Kohar nah tadi sempat menyebut mereka yang dulu pernah di dalam ternyata kemudian ya sekarang di luar termasuk seperti Pak Amen Rais saya sebutlah Pak Amen Rais jadi ketua lembaga tertinggi negara lima tahun apa yang dia buat Dinsan Sudin jadi dirjen dan jadi ketua Golkar apa yang dia buat semualah itu gitu semakin kita sekarang kalau di dalam tidak bisa mereka suruh masuk lagi juga tidak bisa harus sabar harus sabar mengurainya bukan kita putus asa harus sabar mengurainya karena Amerika juga pernah menghadapi seperti ini dulu sampai lebih dari 20 tahun untuk menyelesaikannya gitu jadi sama kalau kita baca tulisan-tulisan sejarah Amerika yang katanya hebat dalam penegakan hukum itu lama juga dulu sama juga pernah mengalami masa dimana krisis penegakan hukum itu terjadi juga artinya apa artinya kita kesadaran kolektif kita kalau kita mau memperbaiki ayo dong belum lagi urusan ano ya itu kan urusan hukum dalam arti penegakan hukum terhadap pelanggaran belum lagi urusan sekarang ini ancaman terhadap kedaulatan kedaulatan ideologi kita itu juga ancaman sendiri kedaulatan terhadap teritori di sebelah barat sana ada urusan Natuna di sebelah timur ada urusan Papua di tengah-tengah itu ada urusan radikanisme dan sebagainya itu kan tantangan kita ini banyak sekali dan kita harus membangun kesadaran kolektif bahwa negara ini harus diselamatkan dengan tanggung jawab moral dan kesadaran moral gitu gitu mas nah tadi kan bicara ini kan kemarin ada kelompok sipil yang membuat semacam mereka menyebut sebagai gerakan moral gitu meskipun ya ada unsur politisnya melalui kami menyelamatkan Indonesia itu kan sempat rame rame baik yang pro maupun kontra termasuk kritik mereka tentang oligarki dan sebagainya bagaimana Prof Mahfud atau Pak Menteri menghadapi kritik-kritik dari kubu kami ya pertama yang ingin saya katakan bahwa di Indonesia ini sedang saya sudah berkali-kali nih sebelum masuk ke kabinet sampai hari ini saya mengatakan di Indonesia itu terjadi pembelokan sistem dulu maunya demokrasi di era reformasi dan itu bagus sampai lima tahun pertama itu bagus tetapi sesudah itu sekarang berbelok menjadi oligarki nah saudara saya juga sudah mengertik itu berkali-kali saya sudah nulis di buku sampai sekarang masih oligarki nah sekarang orang-orang yang mengertik kita nih di lingkungan oligarki ini dulu oligark-oligark juga coba saya tanya kepada Anda orang seperti sahabat saya Ahmad Yane itu kan lama di DPR bisa berbuat apa dia kan karena oligarki gitu orang mengatakan loh kan sekarang ada DPR ada itu tidak oligarki itu kan teorinya praktisnya oligarki itu artinya satu sistem kekuasaan dimana keputusan-keputusan bersama keputusan rakyat keputusan politik itu hanya diambil oleh beberapa kelompok orang yang saling berkolusi untuk melayani kepentingan dirinya sendiri nah itu sedang terjadi sekarang dan mereka yang sekarang bicara oligarki itu dulu di dalam semua oligarki semua ini sekarang lalu meneritik oligarki saya enggak saya enggak gitu Pak Mahfud dari luar masuk ke dalam gitu ya nah tapi itu wajar tidak dalam konteks semacam ini ada pihak yang kemudian ini dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan sehingga harus diselamatkan apa itu berlebihan betul-betul itu sesuatu yang membahayakan dan harus kita selamatkan bersama artinya keluhan bahwa situasi kita sedang berada pada oligarki sekarang ini bukan hanya keluhan mereka keluhan kita yang dari dalam juga dan yang ikut membuat mereka yang di luar juga oligarki ini coba mereka yang di luar ada kepentingan apa kan dia yang ditemui tokoh-tokoh politik tertentu iya kan itu kan sudah oligarki lalu diatur sedemikian rupa keputusan dengan cara kolutif itu kan oligarki substansinya oligarki meskipun ada prosedurnya yang seakan-akan demokrasi bukan oligarki gitu nah ini persoalan kita saya tidak tidak excuse untuk apa tetapi percaya kepada saya orang yang orang yang berteriak sekarang oligarki itu dulunya adalah oligark tidak bisa juga berbuat apa-apa ketika dia ada di posisi ini dan nanti kira-kira akan sama lah saya mas Kowakar nanti oh iya tuh oligarki lagi sesudah kita di luar yang baru mau disarakan lagi padahal ini sudah berkesinambungan gitu perlu kesadaran bersama lah untuk itu negaranya harus diselamatkan bahwa oligarki itu oligarki itu gilirannya nanti ya oligarki itu adalah kekuasaan elit yang mengelompok orang-orang tertentu di bawah itu akan terjadi anarki kalau anarki bertemu oligarki negara terbakar iya kan sekarang kan banyak anarki kan orang udah gak bisa dipercaya nih kita buat hukum sendiri sudah mulai termasuk yang durunya oligarki itu sekarang juga sudah masuk ke tingkat kawasan massa ya untuk membangun untuk membakar juga kan sudah sama gitu oleh sebab itu harus hati yang hati kita mau diperbaiki mari perbaiki kalau mau memimpin ya memimpin aja kan ada prosedurnya gitu kalau negara ini baik mari kan gitu nah untuk menghindari tadi itu kita terbakar masyarakat bawah kemudian disodori oleh sesuatu yang sifatnya mungkin berlebihan secara secara informasi yang atau salah barangkali atau benar tetapi tidak tepat gitu seperti apa mestinya kesadaran kolektif seperti apa tadi yang Prof Mahfud sampaikan ya itulah yang yang memang sangat sulit ya ukuran-ukurannya kesadaran kolektif itu kan pada hati masing-masing orang maka saya percaya pada program reformasi mental itu ya mental kita semuanya harus ditata dan Bapak Pak Mahajir itu sudah membuat konsep bagaimana melaksanakan reformasi mental itu tetapi itu pun saya kira akan lebih banyak tergantung pada masyarakat kita toko-toko politik toko-toko masyarakat toko hadat dan sebagainya harus kita sadarkan untuk membangun ini menjaga negara toko-toko agama juga menjaga negara ini dalam suasana kebersamaan dan suasana bahwa negara ini adalah amanah yang harus dikelola bersama-sama bahwa mau kritik ya kritik silahkan aja biasa mungkin ada orang mengatakan kok pemerintah tuh punya musuh yang sangat kritis begitu seperti Jasengalinda juga saya tuh sering ketemu dengan Rizal Ramli juga saya sering berkomunikasi dengan mereka-mereka yang ada apa yang sekarang ini gencar mengkritik ya silahkan aja bagi saya personal baik saya juga biasa kontak dengan anak-anak 212 biasa bagi saya enggak apa-apa rasanya tuh mereka baik-baik saja itu kalau bicara dengan saya enggak apa-apa menurut saya kritik itu adalah vitamin bagi kemajuan kita ke depannya tidak apa-apa tetapi kritik itu harus konstruktif juga jangan sampai liar masuk ke tindakan-tindakan kekerasan nah itu yang tidak boleh nah itu kan kaitannya dengan bagaimana masyarakat sipil kritik tidak boleh liar dan seterusnya kan itu menjadi salah satu kinerja intelijen menkopol hukam nah misalnya mulai sekarang badan intelijen negara berada di bawah presiden langsung tidak lagi bersentuhan dengan menkopol hukam atau prakteknya masih tetap bagaimana nanti gini yang strukturnya dulu ya seingat saya sejak dulu badan intelijen itu kan langsung ke presiden ya sejak zaman Orde Baru zaman Gus Dur dulu sama juga ada di ya menurut saya seingat saya intelijen itu lalu diseraskan ke kopol hukam itu tahun 2016 ya ketika Pak Sutioso diganti kemudian ada Pak Budi Gunawan lalu digabungkan koordinasinya ke kopol hukam lalu sekarang kembali lagi kan biasa aja menurut saya itu wawonang presiden kenapa karena intelijen itu kan kebutuhan langsung presiden memberi masukan setiap hari kepada presiden apa yang sekarang sedang terjadi jadi menurut saya agak terbalik kalau ditanyakan kok dulu intelijen ada di pol hukam kok sekarang diambil presiden enggak sejak dulu ada di presiden tapi pernah diserahkan ke pol hukam dalam 4 tahun terakhir ini kemudian di kesanakan lagi itu satu soal struktur ya hubungan tugas yang kedua yang kedua soal informasi intelijen informasi intelijen itu saya tidak pernah kurang mas kohar untuk dapat karena bin itu tetap profesional saya perlu apa gitu mereka bukan hanya menjawab sekadarnya datang dengan data dan orangnya datang juga ini pak situasinya meskipun bukan koordinasi saya karena itu tugas mereka saya sering misalnya ini sekarang tanggal 4 tanggal 3 besok tanggal 4 akan ada rame-rame apa itu intelijen sudah memberitahu ke saya besok pak ada pendaftaran calon kepala daerah titik-titik rawan terjadi di sini penumpukan massa akan terjadi di sini situasinya tidak terlalu gawat misalnya mau ada aksi buruh tanggal sekian minggu sebelumnya itu sudah diberitahu titik rawan massa kumpul di sini korlapnya ini kita apa namanya halangnya ke sini kita pecah kekuatannya menjadi ini itu biasa saya sudah selalu dapat meskipun kepala ben itu bukan bagian saya bukan dibawah koordinasi saya seharusnya kepala ben itu yang menjadi apa namanya sumber informasi bagi semua menteri semua menko sekurang-kurangnya saya kira itu sudah dilakukan menurut saya tapi tidak ada kenapa tidak ada kendala tertentu yang terkait dengan insight story informasi-informasi yang di bawah bagi kementerian kordi kalau tidak kalau kementerian pol hukam itu tidak ada masalah setiap saya perlu apapun selalu diberikan dengan cepat saya sering tengah malam jam 1 malam sudah mau tidur kalau ingat ini saya touch saya WA misalnya Pak Budi Gunawan saya ingin dengar informasi tentang ini dari intelijen Polri saya mendengar ini intelcam dengar ini dari kejahatan bagaimana dari BIN besoknya datang lalu saya bandingkan situasi itu sehingga saya tidak merasa kesulitan sama sekali dengan BIN ada di ada di langsung di bawah presiden gitu nah kalau informasi informasi hukum tadi misalnya kan Pak Menko Polka mengatakan ya satu institusi tidak bisa saling apa menyerobot institusi yang lain tetapi kan banyak pihak nih terkait selalu selalu ya selalu hampir selalu kalau ada kasus apa yang ditangani oleh kepolisian maupun kejaksaan agung mereka merasa tidak puas buru-buru mengatakan sudah ambil alis saja KPK KPK masuk sebetulnya ini sehat nggak kalau hal-hal semacam ini menurut saya tidak apa-apa juga agar kontrol masyarakat itu menjadi lebih kuat sehingga orang tidak bisa menghindar untuk lebih transparan misalnya kalau orang mengatakan ayo KPK masuk gitu kan kejaksaan agung tertantang untuk mengatakan saya akan membuktikan bahwa saya bisa ketika juga KPK rame-rame masuk dan misalnya KPK menyatakan seharusnya diserahkan ke kejaksaan agung kejaksaan agung mengatakan tidak ada istilah menyerahkan saya lalu mengatakan menurut undang-undang mengambil alih kalau mau ambil ambil aja tetapi kan tidak ngambil juga karena kejaksaan agungnya sebenarnya tidak ada sesuatu yang fatal kesalahan disitu semuanya berjalan lalu apa jalan jalan keluarnya lalu ditempuh begini Mas Pohar nanti kejaksaan agung akan sebelum perkara itu diajukan ke pengadilan kejaksa penuntut umum nanti akan ada ekspos ekspose perkara di kejaksaan agung KPK akan diundang sudah benar apa enggak mana yang kurang dan seterusnya nah saya kira itu sudah bagus tidak ada yang disembuhkan dari situ KPK hanya yang saya dengar kejaksaan agung ingin membuktikan bahwa kami bekerja benar jangan nanti diambil KPK seakan-akan kami mau menyembunyikan sesuatu kami akan buka semua nanti akan tunjukkan ke KPK itu penjelasannya kepada saya sehingga saya setuju nanti KPK masuk di saat ekspose saja di saat ekspose itu tapi bukan 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 bisa dikatakan mengambil atau merusak sistem tidak karena sekarang Polri itu kan sudah mengundang mengundang KPK di dalam gelar perkaranya sehingga hari ini sudah dilimbahkan ke kejaksaan itu kan KPK ikut nah saya berharap kejaksaan agung itu ya seperti Polri undang KPK gitu sehingga tahu dia di mana yang disembunyikan mana yang tidak benar dan kejaksaan agung kemudian setuju nanti saya sudah kontak langsung dengan Pak Burhanuddin oh dia sangat setuju di disposisinya itu saya sangat setuju dilaksanakan nih disposisi Minco Pol Hukam kalau semuanya baik enggak apa-apa tujuannya akan baik itu nanti akan dilakukan gitu nah artinya kan berarti masyarakat sebagian juga masih tetap mempercayakan kepada KPK meskipun juga tingkat kepercayaan mereka terhadap KPK sudah menurut berapa survei mulai turun ini gimana ya jadi begini ya jadi begini Pak Kohar ada hal yang menarik KPK itu dimaki-maki kan sejak sejak yang sekarang ini tetapi sekarang hampir semua orang berharap KPK turun tangan artinya ternyata KPK ini penting ya gitu sehingga orang sekarang ayo turun KPK turun KPK dan KPKnya sendiri cukup bagus proporsional dan KPK sebenarnya kalau dilihat produktivitas kerjanya kan tidak berubah ya daripada yang dulu cuma sekarang tidak banyak di pers ya dulu penangkapan orang OTT ada wartawannya sekarang kan banyak yang ditangkap itu orang yang buron yang katanya tidak akan tersentuh orang bernama Nur Hadi kena juga pada akhirnya kan gitu ini sama Mas Kohar dengan ketika saya dulu kan teman-teman ya Tuhan mengatur menurut saya teman-teman di DBR bikin RUU HIP Haluan Ideologi Pancasila yang isinya itu ternyata misalnya Pancasila jadi tidak jelas telah ditafsirkan dalam situasi tertentu dan oleh orang tertentu kemudian diubah diri sila eka sila dijadikan norma kemudian tidak dicantumnya tetap MBRS nomor 25 tahun 6-6 kan semua orang protes pokoknya sekarang harus kembali ke Pancasila yang asli termasuk orang yang nentang Pancasila ikut demo agar kembali ke Pancasila yang asli itu kan bagus nah sekarang begitu mereka tekan begitu saya buat ayo saya buat sekarang tapi MBRS masuk Pancasila yang asli ini masuk menjadi pasal 1 bab 1 ayat 1 Pancasila yang asli ini nah sekarang mereka yang tadinya menentang kan jadi malu-malu kucing nah ini menentang aslinya tapi hanya ingin demo pada waktu itu pokoknya harus sekarang saya kembalikan ini ada RUU baru yang bukan HIP tapi BPIP ini Pancasilanya nomor 1 tidak boleh berubah ini mau enggak kan jadi apa namanya jalan keluar itu selalu diberikan oleh Tuhan sehingga sekarang orang yang nentang-nentang Pancasila lagi karena kemarin sudah terlanjur demo mengajak kembali ke Pancasila yang asli sekarang kita berikan ini yang asli kalau mau ayo setuju ini RUU kalau enggak setuju enten enggak apa-apa saya bilang kan urusan Anda mau setuju atau tidak ini negara demokrasi sama dengan KPK begitu dimaki tapi lama-lama orang berharap secara pelan gitu ya sama undang-undang HIP menjadi BP kita berikan kalau mau Pancasila yang 18 Agustus ayo gitu artinya sebetulnya tidak ada yang berubah dengan KPK ya ya menurut saya produktivitasnya enggak enggak berubah apanya yang berubah ya kira-kira tapi maaf itu urusan KPK nanti dikira saya bela-bela bela-belain tapi coba tunjukkan gitu angka yang ditangani oleh KPK angka kasus itu Bupati-Bupati Kepala Daerah pada ditangkepi semua juga orang yang lari juga kasus-kasus begat juga kasus-kasus besar juga sudah diproses nah artinya itu jalan lah saya melihat apalagi disitu ada Pak Artijo Pak Artijo itu saya sering ketemu sama Pak Artijo Alpastar karena dia teman sekantor saya di Jogja saya sering ketemu dia masih punya komitmen Pak Artijo selama masih ada saya enggak bisa main-main tuh katanya dia bilang saya enggak boleh menangkap orang sembarangan nyita sembarangan tetapi juga tidak boleh tidak disita kalau sudah memenuhi syarat untuk disita saya kata Pak Artijo dan teman-teman di Dewas itu sungguh-sungguh juga akan mengawasi mereka dan nyatanya juga selama ini jalan bahwa ada yang tidak puas ya bagus saja gitu nanti kalau saya tidak menteri saya bilang juga tidak puas itu biar diperbaiki kan enggak apa-apa kalau belum masuk bilang enggak puas nanti keluar bilang enggak puas lagi itu demokrasi namanya karena ketika di dalam itu yang bisa dilakukan terbatas sesuai dengan undang-undang aja kalau di luar kan bisa bicara apa saja dan orang bisa mengatakan seusul harus begini harus begitu tapi hanya tahu masalahnya tidak tahu jalan keluarnya kalau tahu masalahnya itu kan gampang sebenarnya tapi jalan keluarnya apa ya sama juga bingung kan pernah saya katakan orang oke saya sependapat terus kalau Anda jadi saya Anda mau lakukan apa ini faktanya tidak tahu juga nah oleh sebab itu mari kita harus tahu batas kewenang undang-undang itu seperti ini nah sekarang ini yang mungkin terakhir tetapi yang juga hangat akhir-akhir ini Pak Mahfud terkait dengan ya statement ketua DPR yang juga fungsionaris PDIP Mbak Puan Maharani kepada masyarakat Sumatera Barat terkait dengan ya harapan agar Sumatera Barat menjadi negara apa provinsi yang tetap tunduk pada negara Pancasila nah seperti tadi Prof. Mahfud kan mengulas juga soal-soal Pancasila lalu kemudian sebagian masyarakat di sana tersinggung karena merasa bahwa itu apa namanya meragukan kira-kira begitu ya meragukan sisi Pancasila masyarakat nah hal-hal semacam ini kan banyak berkembang kemudian kemudian dijadikan sebagai semacam ya syukur-syukur dia bisa menjadi pemantik api untuk terjadi kegaduhan atau bagaimana atau memang sebetulnya mereka layak tersinggung kasusnya itu sendiri ya biar nanti dan sudah mulai diselesaikan dan diklarifikasi oleh teman-teman PDIP tapi menurut saya hal-hal seperti itu tidak ada yang melanggar hukum ya Mbak Puan tidak melanggar hukum yang protes juga tidak melanggar hukum artinya apa itulah yang menyebabkan kita itu maju saling kritik ya Anda bilang itu salah ini salah lalu misalnya mudah-mudahan orang Sumatera Barat mendukung Pancasila gitu nah lalu keluarlah teori-teori sejarah bahwa Pancasila itu justru banyak dulu dilahirkan oleh orang-orang Sumatera Barat kan begitu jadi orang jadi tahu bahwa dia di Pancasila di Sumatera Barat itu Pancasila hidup bukan hanya secara objektif berdasarkan aturan-aturan resmi tapi hidup secara subjektif menjadi praktik keseharian sejak dulu dari masyarakat Indonesia di bagian Sumatera Barat kan begitu nah saya kira itu tidak apa-apa nanti kan akan selesai sendiri juga tidak ada yang melanggar hukum dan tidak perlu ada langkah-langkah hukum untuk menyelesaikan itu biar politik politik itu kan nanti permainan persepsi pertarungan opini akhirnya ya selesai juga sama dengan kasus-kasus bakar-bakar bendera waktu HIP waktu BIP itu kan hilang juga kasusnya sekarang karena itu politik aja sebenarnya yang muncul di situ gitu kalau mau dicari pidananya sama-sama ada pidananya kalau mau dianggap politik sama-sama politik itu aja itu mendewasakan kita menurut saya sebab itu saya dengan dengan semua pihak selalu baik karena kalau dicari niat baiknya pasti ada niat baiknya kalau dicari Pak Menteri ini sepertinya relax aja menanggapi segala sesuatunya Pak oh iya saya relax aja saya tidak punya kepentingan apa-apa saya bicara soal korupsi saya juga tidak pernah korupsi tidak punya perusahaan saya ditawari saham perusahaan apa saya tidak mau juga saya mau dikasih ini tidak mau untuk apa saya saya bicara aja orang ribut gitu kadang-kadang orang takut ngomong karena dia sendiri punya perusahaan punya saham ini menjadi komisaris BUMN ini saya tidak jadi komisaris apa-apa malah saya jadi menteri kerjaan saya sebagai konsultan hukum di negara perusahaan yang ada Singapura yang ada di Indonesia saya lepas semua gaji saya turun tapi saya menikmati tugas ini untuk turut berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara maka saya saya merasa tidak punya musuh juga gitu biasa-biasa aja lain kali sepertinya kok suaranya loh ini kok suaranya seperti keras seperti oposisi tapi lain kali dia mati-matian membela pemerintah biasa aja tenang aja bagian dari strategi atau gimana tidak tergantung pada kasusnya juga tergantung pada kasusnya kalau kasusnya memang harus dibela ya dibela kalau kasusnya memang harus didorong untuk satu tindakan yang tegas ya kita dorong dorong aja kalau saya ikut terdorong apa ke sesuatu yang kurang lainnya nggak apa-apa saya juga merasa tidak-tidak punya yang buruk kepada siapapun kepada bangsa kepada negara kepada rakyat gitu-gitu aja baik terima kasih Pak Mahfud ini sudah cukup panjang lebar kita berbicara meskipun selalu tidak pernah cukup waktu kalau bicara dengan Pak Mahfud ini tetapi mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai dengan koridor sesuai dengan yang kita inginkan bersama demi kemaslahatan bersama kira-kira begitu Pak Mahfud selamat bertugas kembali selamat lewat Pak Mahfud Sobat Matkum sayang sekali waktu kita sudah habis tetapi jangan khawatir selalu tetap perhatikan video-video Youtube dari medcom.id apakah itu di Youtube channel atau juga di Facebook atau juga di website-nya medcom.id karena Anda akan mendapatkan tema-tema yang lebih progresif lagi pekan depan atau tema-tema yang reflektif atau tema-tema yang menginspirasi dari salah satu program dan beragam program termasuk diantaranya adalah newsmaker medcom.id yang cerdas dan bernas karena itu tetap jaga kesehatan jaga jarak cuci tangan pakai masker ketika keluar di rumah sehingga kita bisa selamat dan kemudian kita bisa beraktifitas sehari-hari dengan lancar saya Abdul Kuhar mohon pamit sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati